Dengan cara, poin yang tertinggi diantara kami, yaitu poin 18, kami bagikan ke poin yang dibawah, yang 14, supaya mendongkrak nilai dari kaum duapa. Dan Alhamdulillah mungkin kalau diperhitungkan, bisa menyelamatkan anak orang duapa ke kami. Tetap kami pertahankan nasi kami di kelas menengah. Sedangkan kebijakan yang kedua, kami bisa memilih, bisa memperkaya satu orang perwakilan yang lima warna pink, yang poinnya tertinggi 25, hanya saja kesenjangan sosialnya terlalu dalam. Jadi kami tidak mengambil keputusan kesenjangan itu. Jadi kami rencananya tetap mempertahankan, menolong kaum duapa, tapi mempertahankan diri kami juga. Terima kasih. Jadi gini, kalau pemikiran gue, kan batas kaya kan 2019 lah, batas perbatasan, dan batas, jadi gini, yang medium, yang kalangan tengah, bantu, yang miskin, yang perbatasan 14, 13. Sedangkan yang orang kaya, bantu yang agak bawah. Jadi itu akan memperkecil kesenjangan, yang kaya tapi jangan munafik, jangan gue bantu terus gue masuk kalangan-kalangan, jangan, itu munafik. Jadi yang kaya tetap di kaya, tapi di level 21, yang tenang bantu yang mepet-mepet, yang kaya, lalu yang agak-agak jurang-jurang bawah. Jadi kesenjangannya akan oke.